Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya Santi Melody disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketahangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna 3 Cut Reading kali ini temanya untuk repeating lessons jadi pelajaran setiap dalam hidup kita ini kita perlu mengambil pembelajarannya tapi terkadang banyak kejadian yang terus berulang-ulang dalam kehidupan kita padahal kita sudah mengambil pembelajarannya jadi kita mau lihat ya pembelajaran apa sih yang terus-terus-terus dan terus berulang-ulang dalam kehidupannya kita ya what kind of lessons, kita mau tapping alam bawah sadarnya kita karena terkadang apa yang kita tarik ke dalam hidupnya kita itu ada hubungannya dengan our subconscious mind dengan mindset yang kita setting dan juga dengan karma ya jadi kita ingin tahu nih what kind of lessons that's repeating in our life ya pelajaran apa yang terus berulang-ulang dalam kehidupannya kita ya jadi ketemunya orangnya ini lagi masalahnya ini lagi, ini lagi what kind of lessons that keep repeating in our mind in our life oke, there's a four card taruhnya gini aja deh oke oke, kawan-kawan boleh silahkan dipilih disarankan kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisi kamu jangan menggunakan nomor favorit atau angka favorit ya karena energinya kita setiap hari itu berubah-rubah jadi atau setiap bulan atau setiap beberapa periode energi kita itu berubah-rubah kalau misalnya kawan-kawan menggunakan angka favorit terkadang the message yang mestinya di ada untuk kamu kamu you miss the message kamu kelewatan pesannya ya tapi of course keep in mind ini adalah general reading jadi kadang kondisinya atau mungkin situasi yang keluar dari kartu ini nggak terlalu nggak semuanya resonate sama kamu but at least ada pesan untuk kamu yang bisa kamu ambil yang resonate with you gitu jadi selain mungkin situasinya nggak terlalu resonate tapi setidak-tidaknya mungkin the message ya atau pesannya atau mungkin the wisdom it's for you jadi saya sarankan kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisinya kamu kita lihat dari file yang pertama file kedua file ketiga dan file keempat bagaimana caranya untuk mendengarkan intuisinya kamu please be relaxed santaikan tubuhnya kamu tarik napas dalam-dalam kalau perlu tarik napas tiga kali dalam-dalam kemudian ajukan pertanyaan di dalam hati kamu ajukan pertanyaan pelajaran apa yang dalam hidupnya saya yang terus berulang-ulang ya kita mau gali ya ini mungkin ada hubungannya dengan karma ini ada mungkin ada hubungannya dengan mindset I don't know kita sama-sama lihat shuffling kartunya saya belum tahu kartunya yang disampaikannya apa kalau misalkan kamu membutuhkan waktu lebih lama kamu ingin bermeditasi dulu di dalam picket card reading ini boleh silahkan terus kemudian pejamkan mata dan kemudian buka mata kamu lihat kira-kira file mana yang menarik perhatiannya kamu kalau kamu membutuhkan waktu untuk lebih lama dalam memilih kartu boleh silahkan di pause dulu video ini kamu boleh meditasikan untuk mendapatkan pesan yang lebih resonate untuk kamu terkadang ya kawan-kawan ini sekedar saran aja terkadang alam semesta bekerja dengan misterius kamu gak perlu harus melakukan personal reading kamu bisa mengumpulkan dari general reading yang ada di youtube kalau misalnya mungkin seperti kawan-kawan tahu ya melakukan personal reading ini perlu biaya yang mungkin cukup expensive terkadang mungkin kita ingin melakukan personal reading untuk mendapatkan energi yang lebih akurat yang sesuai untuk kita pesannya tapi terkadang dompet kita belum ada budget untuk itu saya bisa sarankan atau memberikan sedikit tips untuk kawan-kawan kamu kumpulkan general reading yang temanya sesuai dengan energi kamu saat ini misalnya kamu saat ini merasa stuck atau merasa terblokir energi kamu kamu boleh cari temanya kamu cari di google banyak sekali ya pick card reading itu bisa membantu kamu kamu ambil pesan-pesan yang resonate kamu catat kamu catat kira-kira yang cocok untuk kamu energi kata-kata yang mengena di hati kamu ya jadi kata-kata yang mengena di hati kamu intuisi will tell you intuisi kamu akan mengatakan pada kamu this is the message is for you karena kenapa? karena kata-katanya mengena sekali kamu tulis, kamu catat lalu kamu baca, gabungkan jadi satu itu bisa jadi sebuah dengan personal untuk kamu jadi gak selalu harus beli personal reading ya seperti itu this is the tips tentunya, tapi tentunya kalau kawan-kawan ingin melakukan personal reading oke, gak masalah mungkin kamu punya pertanyaan yang lebih spesifik kamu punya pertanyaan yang lebih mendetil itu mungkin kamu butuh untuk melakukan personal reading tetapi kalau misalnya kamu hanya mungkin dari pick-up card reading itu temanya mungkin sesuai dengan kamu kamu bisa mencoba tips yang saya sarankan ya jadi ya jadi ya something like that ya alam semesta selalu menyampaikan sesuatu cara itu dengan misterius, dengan ajaib jadi gak mesti harus selalu personal reading gitu ya oke sebagai informasi saya ada membuka channel kedua saya yang ada hubungannya dengan bidang spiritual law of attraction pengembangan diri motivasi dan meditasi saya ada taruh linknya di bawah saya mohon kawan-kawan untuk mensupport channel kedua saya itu subscribe kemudian disimak mungkin ada beberapa video-video yang bisa bermanfaat untuk kawan-kawan bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membantu pengembangan diri kamu karena saya merasa bahwa alam semesta begitu murah hati pada saya jadi I just want to share all the knowledge ya segala bidang pengetahuan dan kemudian pengalaman yang saya alami yang saya dapatkan pembelajarannya itu saya mau share sama teman-teman untuk membantu kawan-kawan lain untuk di saat mungkin membantu di apa ya di saat kamu lagi galau di saat kamu lagi low vibrations gitu kita butuh orang lain untuk men-support kita and I'm willing to helping ya saya bersedia untuk men-support ya otomatis dengan cara menaruh video di youtube ya pertukarannya seperti itu mungkin kawan-kawan kalau merasa bermanfaat channel saya tolong di like di share dan di subscribe seperti itu kita buka untuk file yang pertama oke let's see the lessons ya pelajaran apa yang terus berulang-ulang dalam kehidupannya kita ya untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama disini ada hubungannya dengan hubungan relationship ya hubungan dengan orang dengan pasangan hubungan dengan masyarakat hubungan dengan pertemanan ya there's a connection with other people yang ada hubungannya dengan ya disini dari kartunya terlihatnya adalah hubungan asmara ya the relationship jadi romantic relationship jadi pelajaran yang terus berulang-ulang yang terus datang sama kamu itu ada hubungannya dengan percintaan jadi mungkin kawan-kawan merasa percintanya kamu gak terlalu mulus energinya terus kemudian atau orang yang datang sama kamu selalu datang yang memanfaatkan kamu atau mungkin sebenarnya energinya dia gak mau memanfaatkan kamu tapi begitu kenal sama kamu kamu merasa kasihan sama dia terus kemudian tiba-tiba kamu menawarkan diri kamu untuk helping these people untuk menawarkan bantuan sama orang ini padahal dia gak minta tetapi pada akhirnya hubungan yang awalnya terlihat baik begitu di tangannya kamu kenapa jadinya balik lagi begini lagi begini lagi jadi kita mau tahu permasalahannya apa kita lihat ya why this lesson is keep repeating ya kita udah tahu temanya kawan-kawan pelajaran yang terberulang-ulang itu ada hubungannya dengan pelajaran percintaannya kamu kita lihat ya why this lesson keep repeating why the same lesson why the same lesson keep repeating selamat menikmati selamat menikmati terus berulang-ulang, disini terlihatnya adalah dari settingan alam bawah sadarnya kamu, dari mindset nya kamu ya, this is from your subconscious mind yang terus berputar-berputar memberikan persengketaan di dalam dirinya kamu sendiri jadi ibaratnya antara otak sama hatinya kamu tuh gak sinkronisiti gak sinkron, biasanya kalau kita bertindak setelah sesuatu itu mungkin otaknya kita sama hatinya kita mungkin nge-link, jadi ada alasan untuk melink jadi satu tetapi kamu setiap permasalahan dalam percintaan, dalam hubungan percintaannya kalau untuk karir kayaknya kamu bisa atasin walaupun permasalahannya sulit dalam kondisi keuangan, kamu juga ngerasa kayaknya mudah sekali kamu lewatin walaupun kondisinya orang lain bilang hey, your situation is hard kondisi kamu sangat berat sangat ini, kenapa kamu bisa melewati dengan baik, because you think karena kamu ngerasa kayaknya untuk permasalahan keuangan atau permasalahan kerjaan itu it's a piece of cake tetapi kalau untuk masalah hubungan dengan orang atau percintaan atau pertemanan hubungan relationship itu antara otak kamu sama perasaannya kamu tuh gak sinkronisiti maksudnya gimana? misalnya otak kamu berpikir ya, orang ini yes, this person is very good, orang ini baik tetapi hati kamu mengatakan, hati kamu intuisi kamu mengatakan, eh this person is not good semakin intuisi kamu mengatakan this person, you have to be careful kamu harus hati-hati dengan orang ini gak jaga-jaga tapi otak kamu selalu mengatakan, enggak kamu selalu membalas kata-kata intuisi kamu, enggak orang ini baik kok, orang ini baik kok I know it, I know this person is good kenapa? karena mindset yang ditanam di dalam otaknya kamu tapi begitu hatinya kamu mengatakan ya, orang ini very good for you is good for you otaknya kamu mengatakan, no I think this person is very bad orang ini begini, begini, begini so the problem is ya di dalam alam bawah sadarnya kamu mindsetnya, kamu pemikirannya kamu itu sesuatu yang salah yang kamu tanamkan di dalam alam bawah sadarnya itu rekamannya salah nih tap rokernya salah jadi selalu memberikan konflik di dalam dirinya kamu ini yang membuat kamu selalu kebingungan dan selalu berputar-putar dan selalu ngerasa galau-galau-galau setiap permasalahan yang kamu hadapin kamu selalu kebingungan I don't know what to do I don't know what to do karena antara otak sama hatinya kamu pada saat gak sering konisiti kamu itu pasti galau energi yang kamu keluarkan itu pasti galau ya, terus kemudian banyak juga ketakutan yang kamu rasakan dari situasinya kamu ini gitu pada saat kamu bertemu dengan orang baru kamu selalu merasakan ketakutan karena kamu bisa meresap atau merasakan vibrasi kamu membaca sesuatu itu bukan dengan kata-kata atau bukan dengan kamu berinteraksi sama orang itu merasakan vibrasinya dia gitu tetapi otaknya kamu itu because you're smart kamu orang-orang yang smart kamu orang-orang yang mudah belajar tetapi kalau untuk soal perasaan you hard to handle it karena kamu terlalu banyak ketakutan yang meliputi diri kamu sendiri padahal kamu bisa menghandle situation sama kayak discard ya wanita ini kalau misalnya kawan-kawan coba perhatikan di kartu tradisional yang lain ya mungkin The Rider Smith yang asli versi aslinya dia sebenarnya sedang berdamai dengan this lion sedang duduk terus kemudian membelai kepalanya si singa ini tetapi di kartu ini I think this is the after tarot kayaknya atau before tarot I forgot ya jadi sedikit versi lain dari bentuk kartu tradisional ini disini terlihat bahwa dia masih belum menyentuh si singa ini dia masih berdiri ada sedikit jarak dan kemudian diantara dia ada kembangnya jadi ada sedikit jarak jadi si this lady wanita ini masih ragu untuk mendekati si singa ini si singa ini masih galak banget kelihatannya jadi dia masih ragu-ragu masih dalam ketakutan di dalam dirinya dia untuk maju apakah dia bisa menghadapi perasaannya dia atau menghadapi rasa takutnya atau tidak dan ini kondisinya sama seperti kamu ya jadi pemikirannya kamu yang gak sinkronisiti terus kamu bertindak lebih banyak dengan menggunakan rasa takutnya kamu dan satu hal lagi yang juga menjadikan perasaan kamu atau menjadikan diri kamu selalu galau galau-galau makanya kamu selalu mumet kalau dihadapi dalam hubungan perasaan atau hubungan relationship dengan orang itu karena you're a very intuitive person kamu itu orang yang intuisinya kuat sebenarnya tapi but you're not listening tapi kamu tidak menghiraukan intuisinya kamu sama seperti this picture kalau kita mau bedah sedikit gambarnya ya dia pegang gelasnya ini jadi ibaratnya kalau misalnya intuisinya kita simbolkan sebagai gelas ini dia bukan dia yang pegang kendali jadi tangannya tidak pegang gelasnya ini tetapi dia malah taruh di si lumba-lumba ini so the intuition actually telling you something ya intuisinya mengatakan kamu sesuatu pada kamu tetapi you're not listening kamu malahan mencuekin atau mengesampingkan intuisinya kamu but actually you're very intuitive person kamu adalah seseorang yang sangat intuitive sekali kamu seorang yang perasa kamu seseorang yang mudah kasihan sama orang kamu seseorang yang kalau bisa kamu kendalikan perasaannya kamu termasuk orang yang cukup calm yang cukup tenang yang cukup bisa handling your emotion but the point is kamu let go the cups to others kamu lepaskan gelasnya itu kepada orang lain kepada you just apa cuekin gitu loh oke let's see apakah ada pesan lain lagi dari sini untuk kenapa dia kenapa kamu selalu mengalami pembelajaran yang berulang ulang terus ya why this lesson is keep repeating ini alasannya karena ini your mindset terus kemudian rasa takut kamu dan kamu mencuekin si intuisinya kamu oke dan kemudian something about the lessons that I need to face ya nah orang bilang ya kalau pelajarannya masih belum kamu ambil belum kamu pelajarin atau belum kamu kayak kita lagi sekolah kalau pelajarannya belum kita atasi belum kita kuasain itu akan terus ulang lagi ulang lagi sama kita kayak kelas 1 belum lulus naik ujiannya belum lewat ya naik tinggal kelas lagi ngulang lagi ngulang lagi it's the same ya simple sampelnya gitu seperti itu kita lihat sebentar saya nyalain air condition first kalau orang bilang it's getting hot in here mulai terasa panas disini oke kita lihat tentang sesuatu ya tentang pelajaran ini ya yang mungkin kamu harus hadapin ya harus kamu lebih fokuskan harus lebih kamu gali dalam hubungan ini dalam this relation dalam this lesson oh my god something about this lesson that you need to face ya you have to face your fear hadapin rasa ketakutannya kamu ini adalah kartu the devil the devil ya kawan-kawan tau ya the devil rasa ketakutannya kamu and then you have to face kebingungannya kamu the moon ya kartu moon ini bisa menandakan sebuah kebingungannya karena si bulan kawan-kawan tau siklus bulan itu wajahnya berubah-ubah ya sebentar bulan purnama sebentar bulan segitiga gini apa bulan sabit sebentar bulan gerhana terus kemudian balik lagi terus menghilang dari bumi kelihatannya kayaknya gak ada gitu karena new moon ya bulan baru biasanya bulan baru itu dia sebenarnya bulet tapi dia ketutupan sinatnya sama kayaknya matahari ya atau apa ya whatever ya pokoknya setiap bulan baru kita gak bisa melihat sinarnya karena itu dinamakan dark moon ya jadi kita gak bisa lihat bulan sinar bulannya itu tetapi dia justru itu merupakan energi yang cukup kuat pada saat new moon itu dan itu yang menyebabkan atau disimbolkan dari si kartu new moon ini kenapa sorry kenapa kartu the moon ini dianggap kartu yang cukup membingungkan atau kondisi atau situasi kamu sedang bingung itu karena wajah si bulan ini terus berubah jadi pelajaran ya sesuatu pelajaran yang harus kamu hadapin disini adalah rasa takut kamu sama kebingungannya kamu so you have to learn bagaimana cara mengatasi kebingungannya kamu dan kemudian rasa takutnya kamu saya rasa awal pertama yang harus kamu hadapin adalah rasa takutnya kamu karena rasa takutnya kamu ini bisa membuat kamu bingung ya rasa bingung itu efek dari ketakutannya kamu jadi ibaratnya kamu mau maju tapi kamu takut akhirnya kamu bingung disitu mau maju atau enggak itu seperti itu oke dan kemudian kita lihat bagaimana kita melepaskan siklus ini ya melepaskan cycling ini jangan berulang lagi berulang lagi ya we want to know apa yang harus kita fokuskan dalam pembelajaran ini supaya jangan berulang lagi nih oke we need to know oke saya diminta ambil kartu wait a moment spirit guide meminta saya mengambil salah satu kartu dari self love tapi saya disurut ambil ini dulu ya jadi let's see kita lihat oke how can I release ya bagaimana kita melepaskan siklus ini supaya jangan berulang-ulang berulang-ulang oke just one how can oke and then this card open heart open heart mind and soul untuk membuka hati pikiran dan jiwa kita ya to open heart mind and soul abundance planning oke baik disini ada hubungannya ya bagaimana untuk cara kamu menfokuskan supaya bisa melepaskan sirkulasi dari pembelajaran ini yang pertama kamu harus membuat memantapkan fondasinya kamu this is I think has connections with the abundance ada hubungannya dengan keuangannya kamu dengan kondisi materinya kamu karena percaya atau tidak ya kawan-kawan energi uang ya uang itu mempunyai energi yang pada saat kita memiliki satu amount atau sebuah jumlah itu bisa membantu kita meng-upgrade emosinya kita meng-upgrade energinya kita meng-upgrade pola pemikirannya kita karena ya seperti yang kawan-kawan tahu mungkin kawan-kawan juga sering dengar juga istilahnya kenapa kalau orang kaya itu bicara lebih keras daripada orang miskin kenapa karena energinya itu di belakangnya dia dia merasa they have a power mereka punya power karena segala sesuatu di dunia ini ditukar dengan menggunakan uang jadi dengan membangun fondasinya kamu dan kemudian meminjam energi uang meng-upgrade energinya kamu kamu bisa untuk belajar men-stop sirkulasi ini sirkulasi with this relationship kamu ngerasa kita coba koneksikan ya kamu ngerasa dalam hubungan dengan seseorang itu kamu ngerasa kayaknya kamu harus banyak mengalah kamu harus demi mendapatkan teman ibaratnya kamu takut kesepian kamu demi mendapatkan teman akhirnya kamu melakukan apapun untuk supaya orang ini bertahan dengan kamu the thing is like this jadi hal yang harus kamu fokuskan justru malahan kepada fondasi keuangannya kamu the foundations of your life fondasinya kamu mungkin gak terlalu sinkronisiti tetapi energi dengan energi itu saling mempengaruhi perasaannya kamu dalam berkoneksi sama orang lain energinya kamu terlalu lemah itu karena kamu merasa you don't have the power kamu gak punya this energy kamu merasa kamu harus melakukan sesuatu supaya orang bisa menyukai kamu jadi karena kamu gak punya fondasi ini jadi kamu melakukan apa ya mindsetnya kamu jadinya kamu disetting kamu berkorban untuk orang lain jadi orang lain mau bersedia berteman dengan kamu atau bersedia mempunyai hubungan dengan kamu atau kamu pada saat bertemu dengan orang baru dengan seseorang pria kamu mau menunjukkan sama dia saya gak materialistis saya wanita yang baik dan bersedia bersama dengan kamu walaupun kamu tuh lagi gak punya uang atau gak punya materi seperti itu energi yang kamu pancarkan seperti ini terkadang pada saat kamu memancarkan energi seperti ini yang diterjemahkan oleh orang tersebut energi tersebut adalah manfaatkan saya use me saya gak meminta apa-apa dari kamu and then bisa perlakukan saya seenaknya this is the energy pertukaran energi mungkin gak terlihat oleh kawan-kawan dan kemudian mungkin sedikit tidak masuk dalam nalar gak masuk dalam otak sehat tapi beginilah cara energi ini bekerja pada saat kamu ya sampel yang tadi pada saat si orang miskin berbicara dengan si orang kaya pasti si orang miskin itu dengan sendirinya membungkukan punggungnya mungkin kepala sedikit tertunduk berbicara dengan suara kecil itu reaksi natural dan kemudian si orang kaya bicara dengan mungkin membusungkan dadanya kemudian kepalanya sedikit terangkat atau mungkin suara lebih keras this is the natural reaksi natural ini cara energi uang mempengaruhi seseorang jadi mungkin banyak kawan-kawan mungkin dengar juga ya uang bisa merubah seseorang this is true this is true jadi untuk kawan-kawan yang mendapatkan pesan ini jadi hal yang perlu kamu fokuskan itu adalah pada fondasi hidupnya kamu fondasi hidupnya kamu yang pertama mungkin kamu harus membangun dulu kepercayaan dirinya kamu bagaimana how you handle the money bagaimana cara kamu menghandle keuangannya kamu abundance-nya kamu keberkahannya kamu setelah kamu bisa atau bisa dengan punya kepercayaan diri that you can handle the money the material dengan sendirinya kamu bisa menunjukkan sama orang energi yang kamu keluarkan pancarkan kepada orang adalah energi yang penuh kepercayaan diri kamu akan mulai lagi gak merasa takut untuk kehilangan pasangan kemudian kamu merasa gak jadi bingung because kamu ngerasa tanpa pasangan pun I can live I can do whatever I want melakukan apa yang saya mau lakukan seperti itu jadi untuk self-care love-nya jadi kawan-kawan coba diminta untuk do the abundance planning bikin perencanaan tentang kondisi keuangannya kamu materinya kamu kamu coba cek dalam satu bulannya keuangannya kamu yang kamu keluarkan untuk orang lain untuk kebutuhan orang lain berapa dan untuk kebutuhannya kamu itu berapa mungkin udah saatnya kamu melakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri misalnya dalam satu bulan kamu keluarkan budget khusus untuk perawatan dirinya kamu mungkin beli baju baru untuk kamu belikan hadiah untuk kamu karena yang bekerja keraskan kamu yang membangun fondasi itu kamu kalau misalnya semua uangnya hanya untuk di-share keluar terus kamu gak menerima balikan the energy gak balancing berat sebelah kamu akan capek sendiri lelah sendiri oke ini untuk kawan-kawan yang memilih pahalian nomor pertama semoga bisa membantu kawan-kawan ya just detect the resonance ya ambil pesan yang resonance untuk kawan-kawan oke kita masuk ke file yang nomor dua ya kita lihat oke lessons apa yang terus berulang-ulang yang terus repeating dalam hidupnya kamu disini ada the journey kamu sulit sekali dalam mengambil keputusan saat diberikan sebuah pilihan kamu kayaknya sepertinya seseorang yang berzodiak libra biasanya zodiak libra itu kalau dihadapkan pilihan itu ibaratnya udah kayak disuruh loncat ke jurang aja jadi hal yang terberat yang dihadapkan dalam hidupnya kamu adalah membuat pilihan membuat keputusan kamu tipe orang yang kalau boleh saya bilang secara kasarnya mungkin kamu tipe orang yang ingin sekali lari dari kenyataan kamu gak bersedia untuk menanggung tanggung jawab dari hasil pilihannya kamu mungkin waktu dulu waktu di waktu kamu kecil mungkin ya keputusan yang kamu ambil mungkin sering ditunjuk-tunjuk sama orang kamu mendapatkan intimidasi dari hasil keputusannya kamu akhirnya kamu belajar untuk menutup dirinya kamu kemudian kamu belajar untuk tidak lagi membuat keputusan jadi kamu lebih baik mendorong keputusan kamu buat keputusan suruh orang lain ambil keputusan untuk kamu and then you just run away kamu lebih memilih lari dari masalahnya kamu dan tapi hal ini justru kalau kamu tidak belajar untuk mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri these problems problems yang kamu hadapin terus berulang-ulang terus berulang-ulang dan selalu datangnya itu kalau bukan masalah percintaan juga masalah keuangan masalah karir pokoknya tiga aspek itu rata pokok rata datang sama kamu asal kamu ada sesuatu yang perlu dihadapkan pilihan selalu datang dalam hal yang sama percintaan iya harus milih antara mungkin istri muda atau istri tua atau mungkin dalam pekerjaan mesti pindah tempat lokasi atau mungkin ke tempat yang baru disuruh sama kantor kamu harus kesini kamu selalu kebingungan dalam hidupnya kamu banyak sekali kebingungan yang kamu rasakan oke nah kita lihat kenapa sih lessons ini terus berulang-ulang dalam hidupnya kamu nah kita lihat ya permasalahannya apakah di mindsetnya kamu ataukah di karmanya kamu ya let's see why this lessons keep repeating kenapa lesson yang sama terus berulang-ulang terus berputar-putar dia lagi dia lagi ketemunya masalahnya ini lagi ini lagi oke disini ada the five of cups the five of cups dan juga the tower dan the judgment oke yang pertama sekali lagi untuk kawan-kawan yang menyukai picket card reading pada dasarnya kita-kita ya adalah orang yang penuh dengan intuisi yang cukup tajam hanya saja kita gak percaya intuisi itu tetapi menyukai hal-hal yang menyukai kartu tarot dan kemudian menyukai astrologi adalah tipe orang yang cukup tajam intuisinya ya dengan sendirinya hal ini menarik kita ya kayak ada magnetik yang menarik kita kenapa kamu terus berulang-ulang dalam pelajaran ini ya jai baratnya dalam melarikan tanggung jawab ya lari dari tanggung jawabnya kamu terus kamu selalu dihadapkan dengan permasalahan memilih lagi memilih lagi itu karena because you don't listen to the calling kamu tidak mendengarkan belnya itu tidak mendengarkan panggilan itu tidak mendengarkan intuisinya kamu tidak mendengarkan ya ibaratnya kalau orang lagi mau pergi sekolah bel udah ting-ting-ting-ting udah saatnya masuk bel pertama udah dikasih tahu harus masuk kamu masih di rumah aja mungkin karena rumahnya terlalu deket saking deketnya jadi kamu cuekin dulu terus nanti begitu bel kedua udah mulai ting-ting-ting peringatan kedua kamu baru mulai siap-siap pakai baju nah begitu kamu ambil sepeda kamu untuk kesekolahan jelas-jelas terdengar bel ketiga lalu kelihatan pagernya ditutup dan kamu gak bisa masuk and then once more kamu struggle lagi struggle lagi kamu pergulatan lagi pergulatan lagi dan ini terus terjadi dalam kehidupannya kamu karena kamu tidak mendengarkan panggilan tersebut tidak mendengarkan intuisinya kamu yang pertama dan yang kedua kamu menjauhi yang namanya perubahan you don't like the change kamu lebih nyaman stay di zona amannya kamu kamu lebih memilih tinggal di dalam menara ini padahal kamu udah tau situasi di luarnya udah petir udah mau hujan udah mau badai dan kalau kalian perhatikan ya ini towernya masih belum runtuh nih the towernya masih tegak tetapi ada orang-orang disini yang mau membantu kamu ngejemput kamu jadi ibaratnya sudah ada perakhiran cuaca bahwa the situation will change situasi akan berubah mau menjemput kamu tapi kamu masih tetap stay di atas dan gak mau turun ke bawah ke pintu utama menyambut mereka kamu tipe orang yang lebih suka stay di zona amannya kamu ibaratnya kalau udah situasi ini udah nyaman untuk kamu you don't want to change padahal orang udah meminta kamu kamu harus merubah ini kamu harus merubah ini kamu harus begini begini but you refuse kamu menolak dan kemudian hal yang membuat kamu terus berulang-ulang dalam situasi ini adalah kamu orangnya jelas-jelas sudah tahu pembelajaran ini sebenarnya menuntut kamu untuk mengambil sebuah aksi kamu udah tahu resikonya seperti ini tetapi karena kamu senang dan stay di zona amannya kamu and you just let it kamu biarin aja deh biarin aja seperti itu padahal kamu udah tahu situasinya nih mungkin pada saat kamu dihadapkan urusan percintaan pada saat misalnya contoh ya dalam hubungan asmara antara misalnya harus memilih si A dan memilih si B kamu udah tahu kamu gak boleh memilih si B misalnya contoh kamu sudah menikah dengan si A lalu dihadapkan pilihan dengan si B karena ada pembelajaran yang harus kamu ambil di situasi ini kamu udah tahu kamu gak boleh mendekati si B atau memilih si B tapi sudah jelas-jelas kamu tahu tapi kamu you still do it kamu pada saat kamu mencari si B di dalam hatinya kamu itu udah kasih tahu kamu jangan cari si B but you're not listening dan kamu merasa kayaknya mendingan stay di zona amannya kamu aja gitu loh jadi pada saat perpilihan itu datang sama kamu energinya semakin besar tekanannya sama kamu kamu lebih memilih lari dari kenyataan lari dari situasinya kamu dan kamu gak mau menghadapinya makanya these things keep happening 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 seperti itu oke kita lihat sesuatu tentang pembelajaran ini yang mungkin harus kamu lebih fokuskan supaya ini jangan berulang-ulang lagi kamu sebenarnya you already know it jujur aja sebenarnya kalian-kanan yang mini file nomor 2 ini kamu sudah tahu bagaimana cara menghandle your situation handling your problem kalau misalnya kalian-kanan lihat tanahnya ini berwarna kuning sebenarnya warna kuning ini warna matahari seperti kalian-kanan tahu ini supporting you sebenarnya men-support kamu but you refuse it kamu tetap menolak oke kawan-kawan izinkan saya untuk meminum segelas air oke saya kembali kita kelihat lagi sesuatu tentang pembelajaran ini yang mungkin harus kamu hadapin biar bagaimanapun you have to face the choices oke hal tentang pelajaran apa yang harus kamu lebih perhatikan adalah you need to learn how to observe belajar untuk men-observasi situasinya kamu seperti yang tadi saya share kamu sebenarnya sudah tahu how to handle this situation tapi kamu berusaha untuk tidak mengatasinya sama seperti this guy this man dia menengok ke arah lain padahal disini ada ibaratnya dia mau ngajak si kucing ini untuk jalan ke sana jadi dia sudah tahu situasi dan lokasinya itu harus jalan ke sini naik jembatan nyebrang tapi dia berusaha untuk menghindarinya dengan menengok kepalanya jadi kepalanya nengok ke belakang gak mau menghadapinya gak mau menghadapi kenyataan pada saat kamu sedang tidak mau menghadapi kenyataan ini kamu coba untuk belajar men-observasi sama seperti this person dia si petani ini dia nanam sorry dia sedang menanam terus kemudian dia sedang menunggu hasilnya sedang menunggu tumbuh buahnya dan dia meng-observasi ini kira-kira di ladangnya dia ini 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 yang mana yang lebih membutuhkan pupuk mana yang lebih membutuhkan sinar matahari mana yang lebih membutuhkan apa air atau mungkin perlu dibalut buah-buahnya itu supaya gak kena hama jadi you need to learn more hal yang harus kamu hadapi mau gak mau kamu harus meng-observasi situasi yang ada di hadapannya kamu kalau gak pelajaran ini akan terus berulang-ulang sama kamu and this and this is the same thing salah satu kartu yang juga hampir mirip dengan seven of pentacles adalah setelah kamu meng-observasi di saat yang tepat di waktu momen yang tepat you're a smart person kamu adalah seseorang yang smart di saat yang tepat di saat yang benar di momen yang tepat yang benar you take the actions seperti itu jadi pembelajaran yang harus kamu lebih fokuskan supaya ini jangan terus berulang-ulang berputar-putar yaitu dia observe dulu observasi dulu amati dulu situasinya lalu di saat yang tepat di saat yang benar tiupkan loncengnya itu tiupkan bellnya itu and then check the action oke dan kemudian kita lihat bagaimana caranya kamu untuk melepaskan sirkulasi ini supaya jangan terus berulang-ulang jadi setelah kamu ambil pembelajarannya kamu udah tahu kamu lebih fokuskan kemana kita lihat apa sih ya bagaimana kamu untuk bisa melepaskan sirkulasi ini supaya jangan berulang-ulang lagi oke let's see how can we release this cycling so it will not repeating this lessons ya supaya lessons ini jangan terus berulang-ulang lagi berulang-lagi 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 dan kemudian apakah ada self-care atau self-love yang harus lebih kamu fokuskan untuk heart mind mind and soul i don't want much oke thank you very much oke menarik sekali untuk kawan-kawan yang memilih pahal yang kedua ini oke kita lihat untuk bagaimana caranya untuk melepaskan sirkulasi agar supaya tidak terulang dan berulang-berulang kita saya bahas dulu tentang connect with the moon koneksi dengan bulan di salah satu video channel keduanya saya ada membahas bagaimana kita bagaimana kita bisa menggunakan energi bulan untuk mengkoneksikan diri kita membuat intensi dalam dirinya kita dan salah satu saya sedang mempersiapkan video bagaimana kita menggunakan energi bulan purnama untuk membantu kita bisa melepaskan energi karma kita maksudnya energi-energi yang mungkin mengelilingi di sekitar kita membawa dampak negatif untuk kita seperti kalian lihat disini kita ada beberapa sirkulasi bulannya fase bulan jadi ada yang namanya waning moon waxing moon ada yang namanya full moon new moon it's hard for me to explain disini tetapi kawan-kawan dalam sirkulasi satu bulan tersebut dari full moon menuju ke new moon new moon disini gak ada gambarnya gak ada kelihatan dari sirkulasi full moon ke new moon jarak waktunya 14 hari tapi total dari sirkulasi pertukarannya itu adalah 28 hari kadang 29 hari saya ada taruh link bagaimana untuk melihat fase-fase bulan tersebut jadi ada third quarter the first quarter ada terus kemudian waning gibbous pokoknya banyak namanya nama bulan-bulannya itu saya sulit untuk menjelaskan tetapi salah satu cara atau tindakannya kamu untuk bisa melepaskan sirkulasi ini itu dengan cara menggunakan energi bulan dan itu yang paling baik adalah kamu bisa menggunakan energi pada saat bulan purnama bulan purnama itu energinya energi magnetiknya cukup kuat jadi kawan-kawan bisa tahu pada saat bulan purnama itu biasanya air laut itu lagi pasang-pasang-pasangnya jadi energinya lagi naik energi magnetiknya kita baik sekali untuk melakukan energi pelepasan jadi kalau misalnya kamu banyak sekali rasa penolakannya kamu terus kemudian rasanya kamu kebingungannya kamu rasa tidak mau menghadapi kenyataan karena saya lihat sumber dari hal ini terjadi adalah pada saat masa kecilnya kamu itu yang tertanam di dalam dirinya kamu tertanam di dalam otaknya kamu tertanam di dalam mindsetnya kamu itu bahwa kamu karena mungkin mendapatkan perlakuan ibaratnya kamu sering disalahin karena keputusan yang kamu buat seperti itu jadi itu yang membuat kamu akhirnya menolak untuk membuat keputusan lagi nah disini lihat ada orang ini yang lagi men steering the pot memasukkan ramuan-ramuan ritual-ritual dan kemudian kartu yang disamping yang keluar adalah connecting with the moon jadi untuk mungkin kawan-kawan coba bisa cek di video channel keduanya saya untuk bagaimana cara menggunakan energi bulan disitu akan lebih dijelaskan mungkin akan lebih masuk akal untuk penjelasan kartu ini jadi kenapa kartu ini bisa keluar karena dia saat ini sedang menggunakan energi bulan terus kemudian memasukkan sesuatu ramuan ke dalam air ya something like that jadi untuk kawan-kawan yang memilih file kedua mungkin kamu ada baiknya ke channel saya yang kedua itu untuk melihat bagaimana menggunakan energi bulan dalam melakukan pelepasan dalam melakukan merekam ulang lagi alam bawah sadarnya kamu oke ini untuk kawan-kawannya memilih file kedua oke kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih file ketiga kita lihat pelajaran apa yang terus keep repeating dalam dirinya kamu yang dalam kehidupannya kamu this is a woman holding a heart kalau misalnya kamu adalah seorang wanita kamu adalah seorang wanita yang strong yang kuat yang kamu you know what to do kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu adalah seseorang wanita yang mempunyai apa ya ibaratnya sorry ya seseorang yang orang bilang high class seseorang yang cukup intuitif di dalam situasi ini kamu mungkin mengajari orang kamu ada mungkin men menjadi guru dari mungkin pengalaman hidup yang kamu alamin membuat kamu menjadi strong person like this menjadi seseorang yang kuat seperti ini tetapi energinya kamu itu men-intimidasi orang lain energinya kamu too strong hingga sampai meng-intimidasi orang lain jadi orang lain tanpa sadar kamu push kamu push orang menganggap kamu sebagai tipe orang yang cukup arogan disini terlihat wanita ini holding the heart memegang perasaan dan hati terus di dalam hati ada hati lagi jadi ibaratnya kamu terlalu auto ratingnya kamu kekuatannya kamu powernya kamu it's over di dunia ini kita butuh keseimbangan kita gak hanya cuman strong terus kemudian kita menjadi wanita yang kuat terus kemudian saking kuatnya kita seakan-akan kita gak butuh another person in our life gak butuh orang lain dalam kehidupannya kita kawan-kawan yang memilih hal ketiga ini mungkin kamu ngerasa sulit sekali untuk menemukan pasangan hidupnya kamu untuk menemukan orang yang cocok buat kamu bukan pasangan hidup ya menemukan orang yang cocok dengan kamu mungkin kamu ngerasa penampilannya cocok sama kamu tapi kamu ngerasa mungkin pola pemikirannya gak cocok sama kamu kamu ngerasa pola pemikirannya cocok sama kamu tapi mungkin penampilannya gak cocok sama kamu kamu ngerasa penampilannya dan pola pikirnya cocok sama kamu tapi ngerasa family-nya gak cocok sama kamu kamu ngerasa ada aja yang kurang dalam orang yang kamu temuin ibaratnya you just feel that kamu adalah seorang wanita yang strong ya ibaratnya kamu tahu bagaimana cara mencintai diri kamu sendiri tetapi sekali lagi di dunia ini dalam hidupnya kita ini kita perlu keseimbangan we need to balance kita perlu balancing our energy kita gak bisa setelah self love setelah self care diri kita sendiri lalu kita akhirnya gak butuh siapa-siapa di dunia ini kita kita spirit kita jiwa roh kita butuh we we are one kita salah satu jiwa kita gak mungkin hidup spirit alone kita connected to each other kita terkoneksi dengan orang lain tetapi dari mungkin pengalaman hidup yang kamu alamin cukup berat yang membuat kamu become a very strong person become a very love caring person love caring untuk diri kamu sendiri terus kemudian tahu bagaimana cara mengungkapkan kemauannya kamu tahu bagaimana cara membicarakan keinginannya kamu tahu bagaimana cara handling people handling person membuat energinya kamu terlalu mengintimidasi energi orang lain jadi orang kalau ngeliat kamu bawaannya udah takut duluan udah jiper duluan bawaannya udah ngeri aja duluan jadi sulit untuk kamu bisa se-vibrasi dengan orang-orang yang ya mungkin kamu anggap di bawahnya kamu yang kamu anggap gak resonate dengan energinya kamu jadi pelajarannya kamu yang kamu temuin saat ini seperti itu but you are smart girl seperti saya bilang disini you are a teacher kamu adalah seorang guru kamu memberikan pengalamannya kamu ngajarin pengalamannya kamu mungkin dengan niatan kamu yang baik kamu ngajarin orang lain I want to teach you saya mau kasih tahu kamu kamu juga setipe orang yang membela keadilan disini ada kupu-kupu you are very intuitive person kamu adalah orang-orang yang sangat intuitif tapi ya itu dia energinya kamu terlalu strong the energy it's too strong oke kita lihat why the same lessons keep repeating ya mengenapa pelajarannya itu terus berulang-ulang berulang-ulang kejadian sama kamu kalau saya merasa sih karena pengalaman yang kamu hadapin ya jadi ini ada hubungannya sekali lagi pada alam bawah sadar kamu jadi gak ada hubungannya dengan karma jadi ini hubungannya adalah alam bawah sadar ini kayaknya dari tadi kartu pertama kedua itu semuanya permasalahannya adalah subconscious mind so ini semakin menvalidasi bahwa kehidupan ini kita bisa change our life walaupun karma apapun yang kita bawa kita punya karma pasti semuanya punya karma baik karma itu baik karma itu buruk apapun itu we can change our life semua settingannya adalah alam bawah sadarnya kita oke kita lihat ya why the same lessons keep repeating why the same lessons keep repeating in our life why 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 ah kartunya udah turun let's see why 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 say oke oke yang pertama kenapa kamu bisa memiliki karakter seperti ini atau pembelajaran seperti ini ya jadi energi kamu kenapa bisa mengintimidasi energi orang lain yang menyebabkan kamu sulit sekali terkoneksi secara emosional sama orang yang pertama background your family dari background keluarganya kamu itu memberikan kamu pandangan pandangan atau mungkin memberikan mindset mindset that you need to be a vulnerable person kamu harus menjadi seseorang yang seperti ini untuk jangan sampai diremehkan oleh orang lain kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri untuk menjadi sukses mindset kamu it's very nice it's very good mindset tetapi you're too over kamu melewati batas jadi segala sesuatu yang melewati batas itu gak baik you need to more soften yourself lebih lembutkan dirinya kamu sendiri untuk bisa mengatasi energinya kamu yang terlalu strong yang kedua adalah kamu terlalu banyak menghandle tanggung jawab atau mungkin kalau orang Jawa bilang kepoh dengan kehidupan orang lain jadi baratnya orang mungkin gak mencari saran sama kamu tapi pada saat kamu melihat seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak adil kamu itu kepoh sendiri langsung masuk langsung kasih tahu that you like this like this like this karena kamu dapat the ten of wands dan sama seperti gambar orang ini kalau misalnya kita seperti buku cerita-cerita this house is belongs to this person baratnya rumah ini adalah rumahnya si orang ini tapi karena dia this person jadi si ten of pentacles ini kan adalah keluarga dari yang keluarga orang kaya ceritanya dia tung-tung-tung jalan ke sini dia lihat rumahnya masih belum selesai mungkin si orang ini lagi bilang mau menanam pagar gitu jadi pada saat dia dari sini tung-tung-tung jalan ke sini dia lihat dia bilang eh rumahnya ini masih belum selesai ah mungkin orang ini poor people yang orang yang mungkin miskin yang gak punya uang and then I just want to give them money lalu dia kasih uangnya terus dia bilang eh saya kasih kamu uang ini bantu untuk percepat menyelesaikan rumah ini supaya rumah ini cepat bisa ditinggalin ibaratnya kamu tanpa bisa tanpa melihat atau memahami lagi sebenarnya kondisi dan situasinya kenapa kamu sudah langsung kepo sendiri langsung ibaratnya kayak interfere with other people eh business atau mungkin kamu langsung menjudging orang dengan hanya kata-katanya misalnya dengan satu dua huruf kata kamu langsung menjudging this person is like this makanya kenapa kamu ngerasa bahwa mungkin orang yang kamu temuin itu eh gak satu vibrasi sama kamu seperti yang tadi saya share ya penampilannya kelihatan oke pada saat kamu jumpa pertama dengan orang ini penampilannya kelihatannya oke tapi ternyata otaknya kamu ngerasa isi otaknya itu ternyata kosong kamu ngerasanya seperti itu tetapi kamu menjudging this person menjudging orang ini hanya dengan pertemuan pertama kali atau mungkin dengan profil di sosial medianya dia i think it is not too fair gak terlalu adil untuk hal seperti itu ya this number is very weird ya ada sesuatu pesan yang mau disampaikan oleh spirit guide but mungkin kamu resonate dengan angka 4-4 dan angka 10-10 ya 10-10 oke let's see sesuatu yang mungkin perlu kamu hadapin ya something about this lesson that you need to face apa yang harus kamu hadapi ya dalam situasi ini kenapa situasi ini terus berulang-ulang ya sesuatu yang harus kamu ambil atau harus kamu hadapin dalam this situation sebanyak inikah kartunya the here fun ya i see you see that you are very good teacher the emperor six of swords the three of wands and then the tower oke let's see coba saya downloading dulu pesannya the message oke like this and then this oke sebuah pembelajaran yang harus kamu hadapin dalam situasi ini adalah pertama that you truly know bahwa kamu adalah seorang teacher dan kemudian memang kamu karena mungkin the job the things that you are doing pekerjaan yang kamu lakukan itu ada hubungannya dengan autorotinya kamu dengan powernya kamu karena kalau misalnya kamu tidak menggunakan powernya kamu mungkin kamu menganggap kamu akan diinjak sama orang kamu akan disepelekan orang atau mungkin sorry wait lagi menit guys ketetesan air minum oke kembali lagi ya itu dia tadi jadi sesuatu hal yang harus kamu hadapin yaitu dia karena kamu you need to learn how to cooperate these things sama seperti this three liter girl atau tiga baby ini yang sedang menyeimbangkan tiga pelang ini jadi hal-hal yang terjadi dalam aspeknya kamu yang harus kamu hadapin itu harus kamu seimbangkan menjadi satu you need to balance jangan terlalu berat sebelah karena kalau misalnya terlalu berat sebelah energinya kamu itu dia terlalu kuat terlalu strong terlalu mengintimidasi orang lain walaupun kamu menghadapi kenyataan bahwa kamu adalah seorang guru seorang teacher you maybe a teacher spiritual teacher mungkin kamu adalah seorang guru spiritual dan kemudian kamu adalah seseorang yang strong atau kuat I think you will coaching kamu mungkin ada hubungannya pekerjaannya dengan taro reading ada hubungannya dengan mengajarkan orang-orang mengajarkan atau memberikan nasihat sama orang tetapi kamu lupa untuk menyeimbangkan energinya kamu dan kemudian you need to respect other people's journey kamu coba belajar untuk merespek atau menghormati journey-nya atau setiap orang punya perahu masing-masing setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing mungkin kita memberitahu mungkin ibaratnya seperti orang ini kita dengan kepo kasih tahu berdasarkan pengalaman hidup kita we want them to change kita mau mereka untuk berubah but we need to remind bahwa kita harus ingat juga bahwa everybody has a boat setiap orang punya perjalanan masing-masing dalam hidupnya mereka punya timing yang tepat untuk belajar mereka punya timing tersendiri jadi setiap orang punya timing masing-masing dalam belajar jadi kita gak bisa memaksakan seseorang yang mungkin otaknya masih atau usianya masih kelas 1 SD tapi kita mau sumpelin pelajaran anak-anak kelas 6 SD everybody has the time untuk apa ya untuk facing the situation ya guys device-nya saya kehabisan baterai untuk ini saya charging dulu for the moment oke saya balik lagi and oke dan belajar untuk sorry tadi sampai di we need to respect other people's journey dan kemudian kita menghargai setiap perubahan yang terjadi dalam hidup mereka itu sesuai dengan waktu yang terpat divine time and divine the right the right situation dan divine time oke bagaimana cara kita untuk melepaskan sirkulasi ini supaya jangan terus berubah-ubah jangan terus berulang-ulang sorry jangan terus berulang-ulang how can we release supaya sirkulasi ini gak terus berulang-ulang dalam kehidupannya kita dan kemudian and let's see the hard fire oke kamu harus belajar lebih menghargai atau menghormati community ya community komunitasnya kamu orang-orang sekitarnya kamu try to listen them belajar untuk berbaur dengan mereka terus kemudian belajar untuk mengikuti vibrasinya mereka belajar untuk memahami mereka personal satu sama lain karena terkadang penampilannya mereka seperti itu belum tentu mungkin pada saat dia bertemu dengan kamu misalnya contoh kamu lagi bertemu dengan seseorang yang kamu rasa orang ini cukupnya lumayan tetapi isi otaknya mungkin pada saat kamu ajak ngobrol ternyata gak nyambung atau gimana maybe at that time mungkin dalam saat tersebut dia lagi memikirkan sesuatu jadi sehingga dia tidak terlalu konsentrasi berbicara sama kamu jadi pada saat kamu melontarkan suatu pembahasan itu gak terlalu koneksi sama kamu gak terlalu terkoneksi tapi bukan berarti they are not as smart as you gitu oke kita lihat untuk self love care nya kamu to endure situations the self love care the heart mind and soul we ask the guidance from the spirit guides higher self holy spirit archangel please guide no oke my spirit guide said no because i know the reason karena saya tahu alasannya adalah you know how to love yourself you know how to love yourself jadi untuk masalah self life care the cartoon gak mau keluar so segini untuk kawan-kawan yang memilih hal ketiga saya harap ada bermanfaat oke i think we need to more respect other people's journey kita hormati journey nya orang-orang perjalanan setiap perjalanan mereka oke kita buka untuk kartu keempat kita masuk ke kartu yang keempat kita lihat pelajaran apa yang terus terulang-ulang sama kita ya oke disini ada the four chakra archangel rafael salah satu malekat my spirit guide salah satu penjaganya saya the archangel rafael archangel rafael ini saya cerita singkat untuk kawan-kawan tapi kalau misalnya kawan-kawan ingin mendengarkan langsung kepada pokok kartunya ini just fast forward dipercepat diklik dua kali di samping sebelah kanan dia youtube sekarang bisa ada itu langsung maju 10 detik 10 detik but i want to explain a little bit tentang archangel rafael ini archangel rafael ini archangel yang membantu energi manusia yang membantu manusia itu baik kamu dalam agama apapun ya disini kita gak berbicara tentang sebuah sebuah agama khusus tetapi archangel kehadirannya itu memang untuk membantu kita manusia saat kita membutuhkan bantuannya dengan kita berdoa dan meminta untuk mengirimkan bantuan they are always there for us selalu ada untuk kita mungkin archangel yang paling sering terkenal itu adalah archangel michael itu berbicara tentang protection tentang perlindungan kalau misalnya kamu ada diganggu atau sering mimpi buruk diganggu dengan sesuatu yang mungkin roh-roh halus you can ask archangel michael for protection archangel michael baik untuk proteksi ini tapi kalau archangel rafael ini baik untuk healing misalnya kamu lagi merasakan kelelahan anxiety kamu merasakan ibaratnya pokoknya udah capek banget orang bilang udah lelah hayati lelah batin lelah pikiran and then you need something to boost it membutuhkan sesuatu untuk memboost energinya kamu kamu bisa minta bantuan dari archangel rafael archangel rafael ini adalah malekat yang membantu meng-healing energinya manusia oke makanya dia disimbolkan di kartu oracle ini adalah the fourth chakra chakra keempat chakra keempat adalah chakra perasaannya kita dan untuk kawan-kawan yang memilih kartu keempat ini ya the lessons that is repeating in our life di dalam hidupnya kita ini adalah kamu terlalu empati orangnya sama orang terlalu menggunakan perasaan segala sesuatu baper duluan kerjaan baper orang ngomong apa baper orang mungkin gak nyegur kamu kamu udah baper mungkin pokoknya segala sesuatu itu selalu kamu bawa perasaan situasi dan kondisinya belum tentu seperti itu tapi kamu udah masukin ke dalam hati kamu duluan lalu terus diputar di dalam otaknya kamu remind bahwa kehidupannya kita ini selama diatur oleh perasaan emosinya kita dan pemikirannya kita dan plus kata-katanya kita jadi our mind our feeling perasaan yang kita mempengaruhi pemikirannya kita pemikiran kita mempengaruhi kata-katanya kita kehidupannya kita itu semua terjadi seperti itu dengan energi yang kita sampaikan kepada alam semesta kalau kamu dikit-dikit baperan dikit-dikit segala sesuatu dijadikan personal orang ngomong apa bercanda sesuatu kamu masukin ke dalam hati kamu hanya membuat energi kamu berat sendiri dan kamu akan mudah sekali merasakan tired merasakan lelah dikit-dikit orang mungkin di sosial media menceritakan sesuatu mungkin kamu ngerasa tersindir padahal dia bukan menyindir kamu tetapi kamu dibawa perasaan something like that that's why you keep feeling kamu ngerasa tetap berat sekali energi yang kamu rasakan sehari-hari atau ketemu orang baru energinya ibaratnya hal yang kamu ketemui di dalam hidup ini selalu merupakan energi yang tidak penuh keberuntungan padahal banyak keberuntungan yang udah kamu alami banyak hal yang happy in your life karena kamu terlalu baper ibaratnya oke kemudian kita lihat why the same why the same lessons keep repeating kenapa lesson ini terus berulang-ulang keep repeating oke let's see why these lessons keep repeating oke the eyes of cops karena kamu adalah orang yang itu dia berperasaan kamu terlalu sentimental and then these things kamu ngerasa bahwa dalam hidupnya kamu itu keberuntungan itu ibaratnya keberuntungan datang lalu diikutin oleh kesialan jadi ibaratnya kamu ngerasa setelah keberuntungan datang pasti akan ada keburukan yang datang sama seperti di kartu ini ceritanya dia satu keluarga family lagi bermain di taman pergi jalan-jalan tapi lagi pergi jalan-jalan udah happy udah seneng terus hujan datang akhirnya mereka they have to run away karena ada badai datang jadi dalam mindsetnya kamu dalam pemikirannya kamu kamu ngerasa setelah kebahagiaan datang pasti ada kesialan datang lalu kamu selalu mikirnya kamu fokusnya pada kesialan tersebut kamu gak fokus pada saat kamu happy pergi ke jalan-jalannya itu gitu loh dan kemudian kenapa hal ini terus repeating lagi ya yaitu dia seperti yang saya share disini segala sesuatu hal yang kamu lakukan itu karena kamu terlalu baperan terlalu sentimental terlalu ngikutin feelingnya kamu kamu juga tipe orang yang cukup ceroboh dalam mengambil keputusan kamu pada saat mengambil keputusan kamu tuh gak pikir panjang lagi gitu pokoknya kamu lakukan dulu efeknya apa kamu baru pikirin atau ada masalah baru kamu hadapin pokoknya hal yang kamu lakukan itu sesuai dengan moodnya kamu sesuai dengan suasana hati kamu kalau misalnya kamu lagi suasana hati lagi jelek kamu mau diajak jalan pun kamu lebih memilih berdiam di rumah stay di rumah aja gak mau kemana-mana tapi kalau energi kamu lagi bagus walaupun kamu gak dandan atau kamu mungkin lagi gak punya uang di kantong kamu tetap aja jalan keluar you just do a lot of things ya menggunakan perasaan dan kemudian perencanaan yang kamu lakukan itu agak sedikit kurang kamu bukan tipe orang yang pandai dalam membuat perencanaan ibaratnya seperti itu jadi segala sesuatu yang kamu lakukan selalu menggunakan perasaan perasaan dan perasaan jadi lihat moodnya kamu dan kemudian dan kemudian hal ini kenapa terus berulang-ulang juga ada aspek dari kamu itu senang petualang kamu tipe orang yang senang sekali berpetualang ibaratnya kamu kalau misalnya diajak ke contoh ya misalnya kamu traveling diajak backpackeran gitu loh ke tempat yang belum pernah dijelajahi sama sekali kamu tuh selalu ada energetic about this karena kamu menyukai sesuatu yang adventure kamu menyukai petualangan ya jadi everything you're doing segala sesuatu hal yang kamu lakukan selalu mengikuti hatinya kamu suasana hatinya kamu ya it's not a bad thing sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk sebenarnya karena memang kita harus mendengarkan intuisinya kita dalam melakukan sesuatu hal tetapi ada energi negatif yang kamu pikirkan disini yang justru malahan kamu manifestasikan dan kemudian kamu gak bisa melindungi energinya kamu sehingga membuat kamu itu jadinya lebih banyak capeknya you feeling anxiety kamu banyakan energi kamu terkuras habis jadinya kalau gak bisa kamu lindungi energinya kamu oke nah tapi disini terlihat juga bahwa kamu itu tipe orang yang cukup apa ya rajin dan tekun dalam melakukan sesuatu gitu walaupun kamu mengambil keputusan itu banyak dengan menggunakan moodnya kamu tanpa pikir panjang tanpa pikir bikin planning pokoknya kepingin lakukan ini lakukan ini misalnya contoh kamu ingin potong rambut kamu gak mikir dulu orang biasa mungkin sedang mengamati atau menobservasi kira-kira wajah kamu itu cocok dengan rambut apa gitu pokoknya kamu tiba-tiba kepintas ingin potong rambut you just go kamu pergi potong rambut atau mungkin kamu langsung ambil gunting sendiri gunting rambut sendiri something like that i don't know tapi itu terpikirkan sama saya tiba-tiba makanya lessons yang dalam hidupnya kamu itu terus berulang-ulang kamu alamin karena itu ada hubungannya dengan perasaannya kamu kamu orangnya baperan oke kemudian kita lihat sesuatu tentang pelajaran ini yang mungkin kamu harus hadapin sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk untuk menjadi seorang empat seorang empat tapi kamu mudah sekali absorbing another people energy yang membuat kamu mudah sekali kelelahan kecapean oke sesuatu hal dalam pembelajaran ini yang kamu harus lebih hadapin ya you need to face in this lessons oke oke disini kartu head of funds nya keluar lagi i think kamu juga mirip-mirip kartu ketiga ya mungkin profesinya kamu ya karena kamu perlu menghadapi begitu banyak orang mungkin kamu ada hubungannya dengan ya guru spiritual terus kemudian pembaca tarot ya tarot reader mungkin kamu adalah tarot reader atau mungkin kamu adalah seorang guru atau seorang teacher atau seorang yang bekerja dengan perlu dealing with lots of people sedangkan kamu sendiri adalah seorang empath yang mudah sekali menyerap energi orang lain ya kalau boleh dibilang tipe-tipe yang memilih nomor empat ini mungkin seperti Spongebob ya jadi kayak Spons taruh di air air semua keserap dengan mudah sekali ya tipe seperti itu sesuatu hal yang perlu kamu hadapi disini adalah kamu harus bisa menghadapi menyeimbangkan antara energinya pengorbanan yang kamu keluarkan dengan energi pengembalian yang kamu terima you need to make the balancing you need to balance these things ya kamu harus menyeimbangkan hal ini kamu harus menyeimbangkan antara pemikiran negatifnya kamu dengan energi pemikiran perasaannya kamu supaya segala sesuatunya itu seimbang supaya kamu jangan terberat sebelah lalu kecapean kelelahan like that ya hal yang harus kamu hadapi itu dan you need to learn how to change the energy with another people dan harus belajar untuk mengatakan gak usah malu untuk mengatakan meminta sesuatu pertukaran energi dengan orang lain banyak orang empath ya banyak orang empatik itu mungkin dia melakukan sesuatu terus kemudian meminta pembayaran atau meminta materinya itu kayak gak enakan orangnya kamu tuh karena baperan ya terlalu segala sesuatu dibawa perasaan jadi pada saat kamu mau meminta pembayaran dari orang lain mungkin kamu gak enak terus pada saat diberikan pembayarannya mungkin gak sesuai dengan harapannya kamu akhirnya kamu sedih lagi ya something like that this is the s of pentacles so you need to be facing about these things harus belajar untuk menghadapi hal ini memberanikan diri kamu untuk menyampaikan hal ini meminta pertukaran energi sesuai dengan pengorbanan yang kamu keluarkan dan kemudian you need to balance it ya belajar untuk seimbangkan hal tersebut dan kemudian kita lihat bagaimana caranya untuk melepaskan sirkulasi ini supaya tidak berulang ulang lagi supaya tidak berulang lagi oke something about the last length oke how can I release ya but this circle so there is not repeating lagi supaya jangan repeat lagi repeat lagi oke kayaknya self-love nya kawan-kawan itu mungkin yang memilih PN4 itu the self-love nya itu mungkin lebih banyak kali ya I don't know let's see sound healing and seeing ya oke untuk melindungi energinya kamu kamu harus buat batasan because you are the empath person kamu adalah seseorang yang empat yang empatik yang mudah kasihan sama orang mudah menyerap energi orang lain kamu butuh untuk membuat batasan untuk diri kamu sendiri kamu boleh mendengarkan musik untuk balancing your energy menyeimbangkan energinya kamu karena kalau enggak kamu akan terus-terusan merasakan kelelahan kamu enggak enak untuk meminta pertukaran energi uang sama orang lain terus kemudian kamu itu dia dikit-dikit di bawah perasaan oke dan dengan bernyanyi jadi kamu ada hubungannya dengan musik ya untuk menyeimbangkan energinya kamu dengan bernyanyi kamu bisa meningkatkan vibrasinya kamu dengan meningkatkan vibrasinya kamu kamu memancarkan sinar dari dalam keluar dan kemudian menetralisir energinya kamu the color is the same you guys see that warnanya sama tering 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 nyampung ya walaupun saya sudah menjadi pembaca tarot sekian tahun tapi saya masih tetap merasa amazing bagaimana sebuah kartu dengan kartu lain bisa tersambung pada saat keluar bisa resonate satu dengan yang lain i still feel amazing saya masih merasakan amazing ini untuk self love nya kamu untuk kalian memilih pahal nomor 4 cara mencintai diri sendiri atau perawatan untuk diri sendiri kamu mungkin lebih fokuskan pada yang bernyanyi terus kemudian mendengarkan musik sound healing musik yang menenangkan like that ya something like that dan kemudian untuk pertanyaan bagaimana bisa melepaskan diri dari sirkulasi ini i think this is your life purpose ini ada hubungannya dengan tujuan hidupnya kamu jadi untuk kamu bisa melepaskan situasi ini i need i think untuk kamu untuk kamu kamu fulfill ibaratnya kamu tahu resiko dari hal yang kamu lakukan ini jadi pengorbanan yang kamu lakukan ini you know the risk kamu tahu resikonya and this is your life path salah satu tujuan hidupnya kamu di dunia ini this is the life path panah yang kamu keluarkan dan sudah kamu tembakan dan kemudian kamu merasa bahwa hal yang kamu lakukan ini it's fulfill you memenuhi diri kamu sendiri mungkin dengan menyadari hal tersebut dengan menyadari bahwa apa yang kamu lakukan ini untuk memberikan keseimbangan pada orang lain give the balance to other people and then fulfill your life purpose ini bisa merupakan sebuah mindset di dalam pikirannya kamu untuk meyakini bahwa apa yang kamu lakukan is the right thing jadi kamu gak akan merasa berat sebelah but you need to more do the self care yang banyak melakukan self care yang ada hubungannya dengan musik untuk kawan-kawan yang memilih pahal nomor empat bisa saya sarankan kamu mungkin sebelum tidur bisa mendengarkan musik yang berfrekuensi 432 hertz untuk bisa menenangkan dirinya kamu calming yourself atau 582 hertz untuk bisa men-clearance energinya kamu atau 936 hertz lagu-lagu dan musik-musik ini bisa membantu kamu pada saat lagi tidur membantu vibrasi lagu ini bisa membantu untuk men-clearance energinya kamu bisa memberikan support energi di dalam dirinya kamu memberikan energi baru di-charge energi kamu men-charging energi kamu kenapa saya selalu merepeat kata-kata saya takut tidak menyampaikan kata-kata yang tepat karena apa yang disampaikan spirit guide kepada saya itu terlalu cepat jadi kadang saya ingin apa yang saya katakan di depan itu takutnya kelupaan jadi I just keep repeating but I hope you can understand guys this job is not easy pekerjaan ini is not easy anyway terima kasih segitu aja pikikat reading kali ini dan cukup panjangnya hampir 1 jam setengah thank you very much untuk kawan-kawan yang sudah menyimak jangan lupa untuk menghit button subscribe like dan share untuk kawan-kawan sekali lagi saya mau reminding saya ada channel kedua yang ada lebih saya fokuskan kepada bidang spiritual bidang pengembangan diri dan motivasi kalau misalnya kawan-kawan tertarik dan berminat silahkan di klik ke sana saya ada taruh keterangan linknya di bawah untuk kawan-kawan yang membutuhkan personal reading dengan saya saya ada taruh keterangan link di bawah juga boleh di cek untuk yang mendonasi terima kasih sekali sudah support saya segini aja untuk pikikat reading kali ininya dan thank you so much for watching once again guys your very kind spirit thank you very much and I'm sending you so much love namaste bye